Manik-manik atau bahasa kerennya bit bukanlah hal yang asing di telinga masyarakat. Aksesoris manik-manik pernah menjadi tren pada tahun 90-an. Peminat terbesarnya adalah anak-anak karena tampilannya yang menarik dengan warna yang beragam. Akhir-akhir ini aksesoris manik-manik kembali populer dengan peminat yang bukan hanya dari kalangan anak-anak tetapi remaja hingga dewasa. Seiring perkembangan Salman, manik-manik menjadi salah satu inovasi dan kreativitas peluang bisnis bagi masyarakat. Meskipun telah menjadi tren di mana-mana, namun bentuk dan tampilan aksesoris manik-manik tidak akan sama persis karena dibuat secara handmade. Hal ini dikatakan oleh owner dari aksesoris manik-manik di kota Palopo, Gol Saitoru, Dilarahman yang memulai bisnisnya sejak tahun 2022 lalu. Ia mengumpulkan manik-manik itu dari kota Bandung, Makassar hingga Cina. Dilarah membuka usaha ini bermula dari kegemarannya menggunakan aksesoris hingga melihat peluang bisnis dari hobinya itu. Ia mengaku modal awal yang dikeluarkan itu hanya 800 ribu rupiah. Untuk harganya pun relatif terjangkau. Untuk cincin per pecisnya 10 ribu rupiah. Namun jika pengambilan di atas satu pecis, ada harga spesial yang diberikan. Untuk gelang mulai dari harga 15 ribu hingga 35 ribu rupiah. Sementara untuk kalung dari harga 45 ribu hingga 55 ribu rupiah. Owner Gol Saitoru, Dilarahman mengajak kepada pecinta aksesoris manik-manik untuk berkunjung ke store miliknya yang beralamat di BTN Harta Koblok 2K nomor 6. Jadi untuk teman-teman yang cari manik-manik lucu seperti ini bisa langsung datang ke Bersaih Tua Rupiah. Alamat itu di BTN Harta Koblok 2K nomor 6 dekat peskis poselama bisik. Manik-manik biasanya terbuat dari batu, cangkang, kayu, kaca, plastik, dan mutiara dengan lubang kecil sebagai tempat pemasangan benak. Seni merangkai manik-manik ini dinamakan sebagai bidding. Umumnya hasil dari bidding yaitu gelang, cincin, dan kalung. Nada Gabrieliau mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.